Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Puan Maharani, meminta seluruh jejaran pemerintah dari tingkat pusat sampai ke daerah untuk bersikap jujur dan transparan dalam mengungkapkan data penanganan COVID-19. Hal itu disampaikan dalam keterangan tertulisnya pada Kamis 22 Juli 2021, politikus BDI Perjuangan itu meminta kepala daerah tidak menutup-nutupi kasus COVID-19 di wilayahnya demi mendapatkan status sonasi COVID-19 yang lebih baik. Puan menegaskan transparansi data merupakan fondasi agar pemerintah memperoleh kepercayaan dari masyarakat untuk bersabar dan mengikuti kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi. Menurut Puan, apabila data yang disodorkan pemerintah merupakan statistik yang diotak-atik, kredibilitas dan tingkat kepercayaan pada pemerintah akan dipertanyakan oleh masyarakat. Ia menekankan, memperbanyak cakupan dan jangkauan tes COVID-19 seharusnya menjadi kesadaran dan kebutuhan seluruh jejaran pemerintah. Sebab selain untuk memetakan persebaran wabah, tes COVID-19 merupakan kunci untuk melihat efektivitas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menangani pandemi COVID-19. Terima kasih telah menonton!